Hai pemirsa apa kabar kalian semua selamat datang di YouTube channel Belsari kali ini saya mau berbagi cara membuat mie ayam jamur yang enak sehat dan juga hemat sebelum video ini dimulai yuk kita subscribe semua yuk kawan-kawan dukung channel saya ini subscribe like dan juga share semua ide dan masukan kalian silahkan disini Hai pemirsa selamat datang di YouTube channel Belsari kali ini saya mau berbagi cara membuat mie ayam jamur yang enak sehat dan juga hemat sebelum video ini dimulai jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga share semua ide dan masukan kalian silahkan disini saya akan upload video setiap hari Senin dan Rabu resep mie ayam ini untuk 4-6 orang nah ini dia semua bahan-bahannya pemirsa yaitu disini saya pakai jamur atau bahasa Belandanya itu champignon saya pemirsa ini sekitar 500 gram ini saya baru cuci ya disini ada bawang goreng yang sudah sudah jadi 150 gram dan ada daging ayam yang sudah dipotong-potong ini chicken ya chicken meat atau keep on place sekitar 500 gram tanpa fat ya sonder fat dan ini bumbu-bumbunya yaitu ada paprika powder 1 sendok teh atau 1 sendok teh paprika powder paprika bubuk dan juga ada 1 kaldu ayam dan star aneis dan ada jahe atau gember ada bawang putih ada ini juga bawang merah ya bawang merah Belgia atau kalau bahasa belandanya itu roda ayam roda ayam dan saya pakai selalu ini sesam oil atau minyak wijennya pemirsa dan juga ada merica bubuk hitam atau black paper ini dia bahan-bahannya gampang kan tahap pertama saya akan rebus ini ini di air seperti ini ya kita pertama kita rebus dulu air untuk buat bahan minyak tadi tutup saya akan marinir ayam ini dulu ya Bu bisa pastinya pakai minyak wijen atau sesam oil satu sendok makan sedikit bubuk paprika ini garam atau sul pakai garam oke dan pakai merica bubuk saya selalu marinir daging sebelum dimasak yang pemirsa rasanya lebih enak that's more delicious when the marinate the meat before cook lalu saya potong ininya kita akan potong nih ini saya sudah cuci ya pemirsa kita akan potong semua ini tahukah kalian di dalam jamur ini mengandung vitamin D ya sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita apa itu vitamin D vitamin D itu sama fungsinya dengan kalsium ya untuk mengelutkan tulang vitamin D plus kalsium itu sangat baik untuk kesehatan tubuhnya pemirsa nah sekarang saya potong ini nah sekarang saya potong ini lalu bawang putihnya lalu bawang putihnya nah bawang merah dan juga bawang putih yang ini nanti kita pakai untuk si ayam ini ya untuk numis ayam dan tiga ini tiga siung bawang putih ini saya pakai khusus untuk bawang bukan bawang khusus untuk pakai ini numis champignons atau jamur ini jamur putih ya nah jadi yang ini untuk ayam yang ini untuk si jamur nah airnya sudah masak kayak pemirsa kita akan rebus ini ayamnya tadi lalu kita aduk lalu ini si jahenya tadi kita potong jahenya ini nanti ini sama untuk numis si ayam ini ya pemirsa untuk kuah ayam jadi ini untuk ayam oke ini sudah masak ya pemirsa kita akan angkat matikan apinya dulu lalu kita buang ini sudah tiris ya pemirsa kita letak di sini lalu saya tambahkan minyak wijen sesam oil ya ini sesam oil tadi sedikit kasih sesam oil oke saya anduk-anduk sampai rata ya lalu kita akan tutup pemirsa kita tutup seperti ini kita diamkan nah sekarang kita masak si ayam tadi ya pemirsa saya buat 2 panci karena ini untuk ayam yang ini untuk 4 champignons pakai minyak wijen ini juga saya pakai minyak wijen oke sudah panas ya it's warm kita masukkan ini ini untuk ayam cipkan ini yang cukup dengan kami-kaukan nan-panam kita bantu ini kita masukkan tambah minyak ayam tambah air kita tutup minyak ayam masukkan di sini kita tutup ini saya pakai black paper ini juga black paper kita tutup masukkan sedikit sol dan kita tutup dan kita tutup kita tutup kita tutup selamat menikmati ini kita buka epamirsa nah ini dia sudah masak ini jadinya ayamnya tadi dan ini jamurnya sudah masak kita matikan dan kita tutup nah ini dia hasilnya pemirsa sudah jadi ini mie ayamnya ini ada saus untuk mie ayam jamurnya ini ada campignons atau jamurnya dan pakai bawang goreng ini dia nanti kita letak di mangkok ya sekarang saya akan letak di sini penirsa oke disini tambahkan sedikit hingga tingginya seperti ini ini jahinya tidak dipakai penirsa nanti terlalu pedas nah kita pakekan bawang goreng seperti ini pemirsa udah kan nah mie ayam jamurnya seperti ini pemirsa mau pake kecap juga tambahkan kecap boleh atau mau pake tambahkan sedikit cabe juga boleh seperti ini gampang kan nah pemirsa gampang kan buat mie ayam jamur ini silahkan mencoba sekian dulu video saya kali ini dan saksikan video saya selanjutnya hanya di youtube channel belsari setiap hari Senin dan Rabu terima kasih sudah berkena menonton video saya jangan lupa subscribe atau klik tombol berlangganan untuk mendapatkan aneka resep masakan yang enak sehat dan juga pastinya hemat oke dari Indonesia dan luar negeri jumpa di video selanjutnya tada salam dari bagian tada tada